Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Sis Kamawaski. Media sosial tengah diramaikan dengan kasus penculikan yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga di Bandung, Jawa Barat. Insiden penculikan ini bahkan terjadi di depan rumah korban di wilayah Antapani pada minggu 8 Desember. Perisua tersebut juga terekam dalam kamera CCTV di dekat rumah korban. Dalam kamera CCTV yang diunggah oleh anak korban di media sosial X, terlihat korban perinisial S yang baru saja keluar dari mobilnya dan hendak masuk ke dalam rumah. Tak lama datanglah mobil berwarna gelap yang berhenti di dekat mobil S. Kemudian muncullah seorang pelaku mengarahkan diduga senjata api kepada S dan langsung menariknya. Dari arah mobil pelaku muncul seseorang yang juga ikut menarik korban. Adapun keduanya tampak mengenakan hoodie warna hitam sehingga wajah mereka tidak terlalu jelas. Tak lama setelah korban dibawa masuk ke mobil muncullah anak korban dari dalam rumah berteriak histeris. Berisua ini kemudian diunggah anak korban ke media sosial X dan dapat perhatian dari netizen. Seorang kerabat korban, Yayen, menjelaskan insiden ini terjadi seusai ia pulang Arisan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Yayen, saat kejadian anak dan suami korban ada di rumah. Pia kepolisian dari Polsekantapani dan Satreskrim Polrestabes, Bandung, kini turun tangan menyelidiki perisua tersebut. Adapun saat ini korban sudah berhasil ditemukan dengan selamat dan telah kembali ke rumah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.